selamat datang pakitape channel jadi malam ini tuh gue pengen bikin mie ayam mie ayam itu kan toppingnya ada bakso sedangkan gue gak punya bakso jadi sebelum bikin mie ayamnya gue bikin bakso nya dulu dan resep bakso nya ini gue dapat dengan nyari di instagram resep bakso hashtag resep bakso dan ketemu resep dari mbak fitri sasmaya ini gue udah berapa kali bikin sebelumnya gue bikin bakso sapi itu enak banget dan gampang siapa aja bisa ngikutin daging ayam ini sagu terus ini ada baking powder bubuk bawang putih garam sama merica terus ini es batu yang udah dihalusin sama ini putih telur sama ada bawang goreng jadi nanti akan sedikit gue masukin ke dalam adonan ini selamat menikmati 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 ngerebus ambil air dulu sebentar ya gue akan nyalain kumpurnya dulu nunggu airnya sampai mendidih tuh lumayan lumayan lama oke jadi udah bakso gue udah selesai udah begini halus banget kan silau ya halus banget dan ini kenyal banget gak disangka akan sekenyal ini tadinya gue mau itu mau tambahin bumbu bukan bumbu apa aku jadi lupa ya jadi tadinya tuh gue mau tambahin agar-agar bubuk agar-agar sub indo by broth3rmax selamat menikmati 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 sekarang mau rebus minyak sama sawi hijaunya ini kita rebusin dulu gue makan mie ayamnya sekarang gue mau tanyain gimana rasa mie ayamnya karena gue juga baru pertama kali bikin dulu, aku sudah mulai makan kata suami rasanya seperti mie goreng dan diantara mie goreng dan mie kuah gitu soalnya dia kuahnya dicampur sekaligus tadi padahal gue pisahin gitu terima kasih sudah menonton semoga kalian terhibur dengan video gue ini jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya jane mataaimasyo bye 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 bye